Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita dan akan terus melakukan kebaikan di sepanjang umur hidup kita Pada saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan mari kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang sungguh maha baik kami bersyukur kepadamu untuk berkat kemurahanmu Kembali kami boleh ada saat pagi ini dengan kekuatan baru tubuh yang sehat diberkati Tuhan Kami syukuri itu semua karena semuanya adalah kemurahan Tuhan Saat ini kami mau mendengar sabda firmanmu Jamahlah hati kami untuk kami dapat mengerti dan taat pada kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Haleluya, Amen Saudara yang dikasihi Tuhan ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-20 Tertulis demikian Sebab Kristus adalah ia bagi semua janji Allah Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah Saudara yang dikasihi Tuhan Staff cleaning service di hotel umumnya memegang kunci yang disebut dengan floor master key Yang dapat membuka semua pintu kamar hotel di satu lantai yang sama Kunci ini tidak dapat membuka pintu kamar yang ada di lantai lainnya Berbeda dengan staff cleaning service Seorang general manager di hotel biasanya memegang grand master key Yang dapat membuka semua pintu kamar hotel di semua lantai Dan juga dapat membuka pintu ruangan lainnya yang ada di hotel sekalipun di kunci ganda Gambaran seperti grand master key ini Yang dapat membuka semua pintu Dapat membantu kita untuk lebih mengerti Mengenai ayat yang mengatakan Bahwa Kristus adalah ia bagi semua janji Allah Dalam 2 Korintus 1 ayat 20 ini tertulis Sebab Kristus adalah ia bagi semua janji Allah Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah Kristus menjadi jawaban dan akses bagi semua janji yang dinyatakan oleh Allah Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita ibarat seperti memiliki grand master key Terhadap semua pintu janji Tuhan Dia membuat kita dapat membuka semua pintu janji Allah Dan membawa kita masuk dan menerima janji-janjinya itu dalam kehidupan kita Ayat ini menekankan bahwa Kristus adalah jawaban dan kunci dari semua janji yang Tuhan buat kepada umatnya Kristus adalah manifestasi yang konkret dari kesetiaan Allah terhadap janji-janjinya Dan ini mengingatkan kita bahwa Allah selalu setia dalam memenuhi janjinya kepada kita Dan setiap kita yang ada di dalam Kristus Yaitu kita yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus Memiliki semua janji itu Apa saja janjinya dalam hidup kita Ada begitu banyak janji Tuhan yang ia sediakan buat saudara dan saya Janji pemeliharaan Janji penyertaan Janji perlindungan Janji berkat dan janji keselamatan serta kehidupan yang kekal Ia berikan dan wujudkan dalam kehidupan kita Dalam ayat ini juga dikatakan Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah Terhadap semua janji-janji Allah yang digenapi melalui Kristus Kita merespon dengan mengatakan amin Kata amin bukan hanya sebuah ungkapan setuju Tapi juga merupakan pengakuan bahwa Allah adalah benar dan dapat dipercaya Kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah Karena dengan menyatakan amin kita menunjukkan iman kita kepadanya Dan iman kita itu merupakan wujud dari memuliakan Tuhan Barang siapa yang tidak beriman ya tidak percaya kepada Allah Dan itu merupakan sikap yang mendiskreditkan kuasa dan kemuliaan Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Pertanyaan buat kita Masihkah kita menyatakan amin atas janji-janji Tuhan Ataukah kita sudah mulai ragu akan janjinya dalam hidup kita Adakah kita mempercayai bahwa Tuhan Yesus Menjadi jaminan kepastian bagi kita Untuk menerima janji-janji yang disediakan Tuhan Mari saudara yang dikasih Tuhan Kalau selama ini kita sudah mulai ragu Bangkitkan kembali iman kita Katakan amin atas semua janji-janji Tuhan Karena kita punya Kristus yang menjadi ya Atas semua janji yang telah disediakan Allah bagi kita Bersuka citalah atas setiap janjinya di hidup kita Ketika kita ada dalam masalah atau persoalan Jangan putus asa Jangan kecewa kepada Tuhan Ingatlah bahwa janji Tuhan selalu tersedia Dan itu pasti kita alami dalam hidup kita Dan janji Tuhan tidak berhenti hanya untuk kehidupan kita di bumi ini saja Tapi juga berlaku sampai kepada kegekalan Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Ia dahsyat dan berkuasa dalam hidup kita Ia setia dan selalu menepati janjinya Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan kami bersyukur Bapak Untuk janji firmanmu Yang tersedia bagi kami Karena janjimu itu bukan janji yang palsu Bukan janji yang tidak dapat kami akses Tapi janjimu itu pasti Dapat kami akses Dan kami terima dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Karena engkau menjadikan semuanya mungkin bagi kami Engkau menjadikan janji-janjimu ya Tuhan Tersedia dan pasti tergenapi dalam hidup kami Terima kasih untuk semua janjimu yang Tuhan berikan Janji pemeliharaan Janji kekuatan Janji penyertaan Janji pertolongan Janji mujisan Janji berkat Janji keselamatan dan kehidupan yang kekal Terima kasih untuk anugerahmu Terima kasih untuk kemurahanmu bagi kami Siapakah kami ini Tuhan Sehingga kami dapat memperoleh janji-janjimu dalam hidup kami Sungguh engkau baik Dan kami bersyukur atas segala kebaikanmu Terima kasih Tuhan untuk firmanmu Pimpin kami di sepanjang hari ini Dalam segala aktivitas kami Berikan kami hikmat untuk kami mengerti akan kehendakmu Sehingga kami dapat bertindak dan mengambil keputusan Yang menyenangkan hati Tuhan Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing Setiap permohonan doa yang disampaikan Biarlah Tuhan melawat setiap kami Dan menyatakan kuasa mujisat Pertolonganmu yang ajaib bagi kami masing-masing Terima kasih Tuhan Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasihmu Kami percaya Tuhan menuntun kami Masuk dalam pengenapan rencanamu Yang baik dan sempurna Terima kasih ya Bapak Dalam namamu yang kudus Nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Surgawi Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persegetuan dan penghiburan roh kudus Menyertai kita semua Sekarang ini dan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan sedara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat Dan kekuatan buat sedara semua Dan roh kudus akan menolong sedara Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati sedara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya Terima kasih telah menonton